PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang natal dan tahun baru. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemikiman menandatangani surat keputusan bersama di kantor Kemendakri Jakarta Senin 25 November. SKB tersebut memuat aturan untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemikiman PKP menandatangani surat keputusan bersama untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Penandatanganan SKB dilakukan di kantor Kemendakri Jakarta Senin 25 November. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ketiga kementerian sepakat menghapuskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau PHTB untuk MBR dan menghapuskan serta mempersingkat waktu penerbitan persetujuan bangunan dan gedung PBG. SKB tiga menteri tersebut akan diturunkan melalui peraturan kepala daerah. Nah kami sudah lakukan dialog dengan ketua asosiasi gubernur, asosiasi bupati, wali kota, DPRD tingkat satu, DPRD wali kota, DPRD kawupaten. Semua sepakat mendukung. Karena ini mereka juga memerlukan untuk mengentaskan kemiskinan rakyat lain-lain di daerah masing-masing. Mereka setuju tapi minta dasar hukumnya minimal setingkat menteri. Masyarakat yang termasuk MBR merupakan masyarakat dengan pendapatan kurang dari 7 juta rupiah bagi yang belum menikah dan 8 juta rupiah bagi yang telah menikah dan membeli rumah tipe 36. Dengan SKB ini, masyarakat berpenghasilan rendah bisa menghemat sekitar 10,5 juta rupiah untuk membeli rumah. Menteri PKP Maruwarar Sirait mengatakan akan melanjutkan kebijakan lain untuk memastikan program 3 juta rumah dapat berjalan. Bagaimana tanah-tanah koruptor di Indonesia itu harapan kami sebagai menteri juga bisa berkonstribusi terhadap rumah murah bagi rakyat. Harapan kami, Bapak Ibu sekalian, walaupun ini rumah murah, tapi bukan rumah murahan. Walaupun ini rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tapi tetap kualitas bangunan, tetap kualitas infrastruktur dasarnya, tetap terjaga dan manusiawi. Peraturan Kepala Daerah, Perkada, terkait penghapusan PHTB dan PBG direncanakan terbit pada Desember 2024. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, mewartakan. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.